Halo Gamers, balik lagi nih bersama aku, Oh Baby! Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Beg-beg aja kan Gamers? Siapa nih di antara kalian yang suka main game zombie? Zombie merupakan salah satu karakter monster ikonik yang terus mengantui banyak media hiburan dalam bertahun-tahun terakhir loh Gamers, termasuk video game ya! Baik garapan developer AAA maupun indie, masing-masing punya caranya tersendiri untuk membawa zombie ke dalam game mereka. Meski terkadang nih satu dengan yang lainnya terasa sama, namun setiap game selalu punya identitas tersendiri untuk menghadirkan zombie sebagai makhluk yang menyeramkan, namun di sisi lain juga menantang ya Gamers! Nah berikut ini aku bakal kasih kalian 5 rekomendasi game zombie terbaik untuk dimainkan. Penasaran ada apa aja? Yuk langsung aja kita mulai video pembahasannya! Let's check this out! Masuk ke game yang pertama ada Dying Light 2. Setelah waktu pengembangan yang memakan waktu hingga 6 tahun, Techland akhirnya merilis sequel dari salah satu game zombie terbaik mereka, Dying Light. Masih sama seperti pendahulunya, Dying Light 2 berlatar di kota penuh zombie bernama Haran. Namun kini latar waktunya maju 20 tahun kemudian ya Gamers. Pada Dying Light 2, pemain punya misi untuk membuat kota menjadi lebih stabil lagi dengan cara menyelesaikan perebutan kekuasaan di antara banyak vaksi yang tumbuh di atas kota Haran. Bukan tanpa hal baru ya, Dying Light 2 punya dunia lebih besar dari pendahulunya setelah variasi zombie yang beragam. Terutama di malam hari nih Gamers. Masuk ke game yang kedua yuk! Ada Life for Death 2. Dikembangkan dan dirilis oleh Valve, Life for Death 2 dianggap sebagai salah satu game terbaik pada masanya dan hingga kini loh Gamers. Terutama untuk sebuah game yang terus menghajar pemain dengan segerombolan zombie tanpa henti. Bagi yang mungkin ketinggalan nih, Life for Death 2 mengajak pemain dengan tiga teman mereka untuk menyelesaikan serangkaian misi di sejumlah lokasi yang terinfeksi di Amerika Serikat. Nah, dengan segundang senjata untuk dipilih nih, mulai dari senjata api hingga melee dan juga beberapa musuh zombie spesial, Life for Death 2 jadi game yang seridahnya wajib dicoba sekali seumur hidup loh Gamers. Dan untuk game yang ketiga ada Bedford Blood. Dengan Life for Death 3 yang punya kemungkinan kecil untuk dirilis, penggemar seri Life for Death bisa mengobati harapan itu dengan memainkan Back 4 Blood garapan Turtle Rock Studio. Game yang satu ini konsep yang sama dengan seri Life for Death dan dikembangkan oleh tim pengembang yang sebelumnya juga membuat seri Life for Death itu sendiri ya Gamers. Back 4 Blood menempatkan 4 pemain untuk saling bekerja sama melawan segerombolan zombie biasa tanpa henti. Di samping zombie-zombie berbeda yang lebih mematikan dan sulit untuk dibunuh nih. Bagi yang ingin Life for Death namun lebih modern, wajib memainkan game yang satu ini ya. And the next one ada State of Decay 2. Terlepas dari fakta bahwa perilisan awalnya mengalami cukup banyak masalah, Undead Labs selaku developer melakukan tugas yang luar biasa untuk menyempurnakan State of Decay 2 sejak merilisnya pada 2018 silam. Setelah peningkatan visual dan mekanik gameplay yang besar-besaran, State of Decay 2 kini jadi game yang sesuai dengan ekspektasi pemain di awal. State of Decay 2 sendiri nih mengusung konsep open world di mana ada segudang aktivitas yang dapat menyibukkan pemain mulai dari membangun markas, mengelola kebutuhan komunitas, mengelamatkan para penyintas, dan menghabisi segudang zombie loh gamers. And untuk game yang terakhir ada Days Gone. Buat para gamers PlayStation nih, cocok banget buat cobain game yang satu ini ya. Dikembangkan oleh band studio, Days Gone berlatar di sebuah wilayah di kawasan Oregon. Dua tahun setelah pandemi yang mengubah sebagian besar populasi menjadi zombie kejam yang dikenal sebagai Freakers. Pada game yang satu ini, pemain berperan seperti Dickens St. John dalam misi untuk mencari istrinya. Untuk mengeksplorasi dunia yang cukup luas, pemain diberi kendaraan berupa sepeda motor sehingga proses menjelajah dari satu lokasi ke lokasi lain, tidak memakan waktu yang lama, dan juga membosankan ya gamers. Zombie pada game ini juga mengerikan karena selalu menyerang beramai-ramai loh. Karenanya game ini cocok untuk yang suka tantangan ya. Nah, kira-kira kalian tertarik yang mana nih gamers sama game-game yang aku sebutin tadi? Yuk langsung aja sharing sama kita di kolom komentar. Kalau gitu segitu dulu ya untuk konten kali ini. Aku mau ngingetin nih sama kalian untuk jangan lupa pencet tombol like, share, and subscribe channel Youtube Dunia Games. Kalau gitu, oh baby pamit dulu ya. See you on the next video. Ciao! Sampai jumpa!